Hai assalamualaikum Halo sobat kreatif kembali lagi bersama saya di Haji kreatif channel pada kesempatan ini saya akan saing mengenai cara mengukur resistor atau hambatan menggunakan multimeter analog tapi sebelum kita mulai bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan disubscribe lebih dulu dan aktifkan notifikasinya agar dapat memberitahuan video baru dari kami serta jangan lupa like comment dan share terima kasih Oke mari kita mulai mengukur resistor menggunakan multimeter analog untuk mengukur resistor menggunakan multimeter Hai yang analog makanya harus diperhatikan yang pertama adalah kita pastikan dulu kalau ini terus bisa apa tidak caranya selektor kita taruh ke posisi user user atau posisi kali satu kemudian ke ujungnya kita hubungan kalau bunyi berarti truk dalam keadaan baik yang kedua adalah pembangskala yang dibaca adalah di sebelah atas yang skalanya menghadap ke atas akannya kemudian Hai yang berikutnya dan ketiga adalah posisi selektor atau saklar pilih itu di mulai dari kali 10 kilo 1 kilo 100 kali 10 dan kali 1 jadi pembeliannya di daerah sini berikutnya adalah yang ketik yang keempat hasil pengukuran pengukuran resistor yaitu hasil penunjukan jarum sini hasil penunjukan jarum atau angka muda jarum dikalinkan dengan posisi selektor atau batas batas ukurnya berhasil pengukuran atau hasil pembacaan eh kemudian yang penting lagi sebelum melakukan pengukuran maka harus dikalibrasi atau dicocokkan angka nolnya penunjukan angka nol misalnya kita tahu di posisi kali 1 kilo atau setia 10 10 kilo kemudian kita hubungkan kedua colok atau peluk saat ini posisi jarum harus padat di angka nol kalau tidak nol maka harus diatur dengan pengatur 0 atau 0 ohm adjuster kita putar supaya posisinya di angka nol ini sudah siap digunakan untuk mengukur hambatan atau mengukur basitor kemudian yang penting untuk resistor yang diukur yang jelas yang pertama bahwa resistor harus tidak bertegangan harus lepas tidak bertegangan kemudian yang kedua resistor kalau dalam posisi seperti ini maka tidak bisa diukur secara langsung ya karena hasilnya pasti akan salah ya jadi jadi harus di lepas salah satu apa elektrodanya lepas baru bisa diukur jadi harus posisi demikian ya posisi lepas tidak terhubung dan tidak berdamping yang bertegangan dalam pengukuran nanti akan saya tunjukkan resistor yang sudah diketahui nilainya dan resistor yang belum diketahui resistor misterius yang belum diketahui kemudian yang penting lagi adalah bahwa hasil pengukuran hasil pengukuran itu yang paling termat atau presi jarum harus berada diantara antara 2 sampai dengan 100 ya karena kalau di atas 100 itu eh kesalahannya akan besar aku di bawah angka 2 terbesar jadi usahakan posisi jarum saat dibaca posisinya ada diantara 2 dan 100 nah sekarang kita praktekkan mengukur resistor resistor disini mengukur artinya mengecek atau memeriksa apakah resistor masih dalam keadaan baik atau sudah rusak nah untuk resistor yang seperti ini resistor karbon maka perusahaan resistor adalah nilainya membesar atau istilahnya melar nilainya membesar nah tadi kita sudah kalibrasi posisi kali kali 10 below misalnya kita kan tanggup yang R yang pertama yang pertama adalah R yang nilai di sini kode warnanya adalah biru biru abu-abu merah emas kita harus sudah tahu ini nilainya berikan berapa ya kalau biru abu-abu merah nilainya adalah biru itu adalah 6 abu-abu 8 dan merah 2 berarti nilainya adalah 6 8 0 yang 2 6.800 nah untuk nilai yang sekian maka baca cukurnya kita pilih yang kali karena di bawah 10 dulu film kita ubah ke posti kali 1 milu dan kita kalibrasi lagi 1 milu kalau ini kita kurungan dan kita kalibrasi lagi sepatu langkah yang kita ukur kita tempelkan di udung-udung resistor berarti penunjukannya adalah kita kita tempelkan saja kita 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 tempelkan jadi menunjuknya angka di angka 5 6 7 7 5 7 setengah berarti yang jauh berarti 7 setengah enam jauh kalau nilainya terlalu jauh maka berarti resepnya udah atau tidak bisa dipakai lagi dalam rangkaian kemudian yang kedua yang kedua yang dua saya ambil ini yang berdua warnanya adalah saat coklat hijau coklat emas jadi coklat itu satu hijau 5 101 nilainya 150-150 Ohm kita cek menggunakan multimeter untuk batas cukupnya karena dibawah 1 kg maka kita pakai yang dibawahnya itu kali 100 dan kita kalibrasi lagi kita bahkan di angka 0 pas dan kita tempelkan di sini pendudukan jarumnya kurang dari angka 2 maka kesalahan akan besar maka kita ubah pantas cukupnya ke yang lebih rendah Oh rendah kita ubah kekali 10 kekali 10 bukan kita kalibrasi lagi yang terbangnya kita nolak kita ulangi kita tempelkan lagi disini menunjukkannya adalah angka kita dekatkan Fiat 15-15-16-17-11 berarti hasilnya adalah 17 kali 10 berarti 170 diada selisihnya nah kemungkinan selisih ini disebabkan yang pertama adalah karena memang komponen ini sudah rusak karena udah lama nilnya berubah atau memang alat ukurnya ini yang harganya mudah maka ke keliriannya juga rendah yang penting kita tahu itu caranya yang untuk elat yang baik maka pasti hasilnya ukur itu akan cermat atau tepat sudah dengan nilinya untuk yang belum nil yang sudah diketahui saya contohkan dua saja sekarang yang belum diketahui saya ambil yang misalnya ini resistor A yang tidak diketahui nilainya kita ukur berapakah nilainya tadi buat kita ukur di posisi kali 10 yang sudah dikilibrasi sekarang kita ukurkan di kakinya bagaimana penunjukannya kita cermatkan nah ini ternyata jarumnya sedikit sedikit berarti kalau orang sekitar pacar maka akan banyak salahnya maka petaskun kita ubah petaskun kita ubah ke yang lebih lebih besar satu-satunya dan kita kaliprasi lagi di sini sebetulnya sudah saya tepalkan sudah pas dan kita tepalkan lagi nah sekarang jarumnya sudah ada setengah maka kita bisa baca berapa kira-kira hasilnya di sini penunjuknya adalah angka 29 di angka 29 antara 20 dan 30 antara 28 dan 30 di angka 29 berarti nilainya ini adalah 29 kali sini 100 ini 100 berarti 2.900 ohm sekarang kita coba kita buka berapa nilainya kita coba kita coba kita coba warnanya 2 merah 2 merah 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 2 merah 2 merah 2 merah 2 2 7 0 nya 2 2.700 tapi penurutnya menujuannya adalah 2 2.900 maklum ini alatnya harganya harganya murah jadi banyak selisihnya selisihnya berikutnya yang kedua yang kedua yang ambil yang C oke berapa nilainya berapa nilainya tapi batu sekurnya masih hingga 100 yang kita ukur berapa nilainya menunjukkannya berapa ini juga berkatnya sedikit ya maka lalu kita ubah di yang lebih besar kali satu dulu kita kalibrasi lagi kita tepatkan nah 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 kita ukur lagi nah dan menunjukkannya di tengah nah disini coba kita dekatkan menunjukkannya adalah di angka 36 36 36 36 berarti sekarang kita cek 36 kilo sekarang kita cek 36 kilo sekarang kita lihat nilainya warnanya adalah singgah 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 1333 atau 33 3 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 4 3 4 4 5 4 5 5 6 5 5 5 6